Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial Desain gratis asasstudio.org Sekarang saya akan Menunjukkan sesuatu lagi Kita sudah mempunyai semacam ini Dan Anda bisa Mengaturnya di action script Anda bisa Membuat lebar dan Macem-macem, Anda bisa menampilkan atau Tidak menampilkan disini Oke, semacam ini Dan Anda akan mempunyai area Text action script 3 Dengan lebih luas Dan disini saya akan mencoba Membuat fungsi Function Dan di function Saya memberikan namanya Fungsiku Seperti itu, lalu Tanda semacam ini dan Tanda semacam ini Dan disini saya membutuhkan Apa yang dilakukan Dan saya memberikan Oke, saya menduplicit lagi Di tag sini Saya mau meng-copy dan paste Saya sudah mempunyai dua tag Dan disini saya memberikan tag 2 Dan saya menuju ke action script Dan saya menuju ke action script lagi Saya seleksi Dan saya akan mendapatkan ini Lalu saya memberikan tag Dua 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 Dot tag Sama dengan Saya memberikan Variable saja Variable Gu Variable Gu Titik Koma Jika saya sudah memberikan Seperti ini Jika Saya cek Oke, tidak ada yang error Saya cek Test movie Saya tidak mendapatkan Tag 2 Kenapa? Karena Saat kita membuat fungsi Kita harus mengambil fungsi tersebut Kita harus mengaktifkan fungsi tersebut Intinya seperti itu Jika Anda membuat fungsi Anda harus mengaktifkan dulu Baru bisa ditampilkan Jika saya menuliskan semacam ini Fungsiku Maka Jika di cek Tidak ada yang error Control Test movie Saya mempunyai SS Studio Oke, semacam itu Jadi Saat kita membuat fungsi Kita bertujuan Untuk menggunakan fungsi itu Di banyak kesempatan Di semua kepentingan Kita bisa memanggil fungsi tersebut Secara berulang-ulang Dan Akan Ditampilkan Seperti itu Mudah-mudahan bisa dipahami Dan tujuannya kita membuat fungsi Bisa Kita panggil Sewaktu-waktu Dan Di sini kita bisa membuat banyak fungsi Umpamanya seperti ini Saya copy Saya paste Dan di sini adalah fungsi 2 Dan Saya menggunakan Tag Oke, saya Mencoba Menduplikat lagi Saya copy dan paste Ah, maaf Saya Menduplikat yang ini Saya letakkan di bawahnya Agak ke sini Dan Saya atur Agak ke atas Dan di yang ketiga Oke, di kedua Seperti itu Yang di ketiga Warnanya saya memberikan merah Dan di sini Warnanya adalah Warnanya adalah Hijau Dan Oke Transparansi saya memberikan 100% Di sini juga Sekarang Jika saya memberikan Di timeline Saya menambahkan Fungsi 2 Di sini Maka saya akan Mendapatkan sesuatu yang berbeda Di sini ada Asa Studio Dan di sini Saya mendapatkan tulisan di sini Karena Instant name-nya Belum saya ganti Oke Saya menuju ke sini Dan di sini adalah Namanya Instant name Di sini adalah Text 2 Dan di sini Saya mengganti dengan Text 3 Lalu Saya menuju ke Action script Dan di sini Saya ganti dengan Text 3 Sekarang saya akan mempunyai 3 text Yang bertuliskan Dari Variable Semacam ini Dan ini Adalah Fungsi Kita bisa membuat Fungsi Kita bisa menampilkan Fungsi yang bersangkutan Kita bisa memanggil Fungsi yang bersangkutan Di lain waktu Umpamanya kita sekarang Tidak butuh Ya sudah Kita taruh fungsi tersebut Di tempat lain Oke semacam itu Dan Kita lanjutkan ke Materi-materi Selanjutnya Karena masih banyak Materi-materi Tentang Action script 3 Karena Action script 3 Adalah Action script terbaru Dari Flash Dan di situ Banyak sekali Fungsi Yang bisa kita Gunakan Untuk Beberapa aplikasi Yang kita inginkan Dibuat Dengan Flash Oke sampai jumpa Di materi-materi selanjutnya Salam Sampai jumpa Sampai jumpa